Kami tim Nasa saat sekarang ini telah berada di Dusun Buntu Ampang, Desa Saludewata, Kecamatan Anggaraja, Kabupaten Enrikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang bersama pemilik petani ulat sutra ini. Nama saya Sudedin. Keluas lahan areal ini 40 areal. Sudah makan, kita kasih peternak 1 cc dalam semprotan. Kemudian kita masukkan, setelah itu baru kita ambil makanan ulat, kita kasihkan. Setelah dikasih makanan baru bisa semprot, bisa semprot terapa. Berapa hari sekali ini ganti daunnya? Pagi dan sore. Oh, tiap pagi dan sore di ganti daun? Tiap pagi dan sore. Ganti yang daun lama ditarik nanti keluar. Ya enggak, kan sudah dimakan, sudah habis dimakan. Biasanya kalau sebelum mulai peternak, pagi dan sore juga sama? Iya, pagi dan sore. Biasanya setelah dikasih dan sebelum dikasih ada enggak? Sebelum dikasih peternak itu, kadang-kadang daun murbenya enggak habis. Setelah pakai peternak ini, daun murbenya habis. Awal mulanya, sebelum menggunakan peternak itu, ulat itu sesekali makan. Tapi setelah menggunakan peternak ini, hasilnya sudah bagus dan jauh dari jangkauan penyakit. Mengenai hasil daripada kokon ini, sebelum menggunakan nasa, dalam satu box itu, kira-kira 29 atau 25 itu, eh, kilo. Tapi setelah menggunakan nasa ini, kadang-kadang 30 lebih, bakal sampai mencapai 40. Satu kilonya itu kadang-kadang tergantung harga kan, ada yang 23, kadang-kadang juga turun, 22. 21 ribu. 21 ribu? Sebelum, kalau sebelum menggunakan peternak? Sebelum menggunakan peternak itu, kan kokonnya kecil kan, kadang-kadang 19 ribu, harganya 19 ribu rupiah per kilo. Tapi setelah menggunakan peternak ini, kualitas kokon itu bertambah besar. Bertambah besar dan kadang-kadang dibeli orang 23, eh, 22. Dan kokonnya juga itu keras. Tapi sebelum menggunakan peternak itu, peternak, kokonnya itu lembek. Warnanya bagaimana? Lebih putih atau? Iya, iya. Sebelum menggunakan peternak itu, kokon itu warnanya kuning-kuning. Tapi setelah menggunakan peternak ini, kokon itu sudah kelihatan cimerlah putih. Dalam satu buah, hasilnya 25 ribu sebelumnya. Sekarang setelah pakai peternak, jadi? Kadang-kadang 39 ribu, bakom bisa mencapai 40 ribu. 39 ribu sampai 40 ribu lebih ya, Pak? Iya. Peningkatannya sekitar 10 kilo ya, Pak ya? Kalau 10 kilo itu harganya berapa, Pak? Dalam satu kilonya itu kira-kira 23 ribu kali 10. Berarti? 230 ribu. 230 ribu, ya. Itu-itu fiternak satu botol dipakai sampai berapa kali panen itu, Pak? Kira-kira dalam satu botol itu kalau satu box bisa dipakai dua hingga tiga kali panen. Berarti dalam satu botol itu kira-kira 230 ribu kali tiga ya, Pak ya? Iya, kali tiga. Berarti 690 ribu ya? Iya. Jadi, Bapak membeli fiternak harga berapa, Pak? 33 ribu. 33 ribu. Bisa meningkatkan hasil sampai 690 ribu ya, Pak ya? Iya. Luar biasa ini, Pak. Setelah menggunakan fiternak ini, hasilnya jauh lebih bagus dan jauh lebih meningkat. Kebetani lainnya, kita mengharapkan agar supaya kita menggunakan fiternak ini. Karena fiternak ini menjauhkan dari penyakit dan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dan jauh lebih meningkat. Salam NASA! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!